Dia ini sangat dinanti-nanti oleh pendukungnya. April Mopal. Ini dia kita sambung. Kudagaling! Kenapa gue harus masuk suci lagi? Karena gue mau belajar lagi di suci ini. Ya belajar emang gak harus di suci. Tapi menurut gue kalo belajar di dalam kompetisi, jadi gue lebih giat. Sayang yang terberat menurut gue tiga-tiganya berat. Tapi menurut gue yang terberat itu coki alasannya. Karena gue satu komunitas sama dia gue tau kemampuan dia. Tapi gue akan membuktikan kalo gue layak buat kembali lagi ke panggung stand up komedi Indonesia. Exactly confident. Let's make love! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih gini-gini, sorry. Gue ini adalah satu-satunya komik yang pas close mic jadi trending topic di Twitter. Ya itu doang yang bisa gue banggain. Pas gue close mic itu hampir semua orang tuh sedih. Tapi ada beberapa juga yang ngaselin kayak bilang, Bang gue sedih banget kenapa lo harus close mic minggu ini? Kenapa gak dari minggu awal? Harusnya lo gak pernah dilolosin. Kalo bisa jangan dilahirin. Dan waktu gue close mic, coki temen komunitas gue, temen satu komunitas gue si coki, kerjaannya tuh ngeledekin gue kayak bilang gini, Eh Ling, besok kita ke karantina bareng ya. Oh iya gue lupakan udah ke eliminasi. Ya gue sabar aja dan ternyata karma itu ada. Mama gue itu dukung banget karir gue di suci empat ini. Buktinya setiap hari Sabtu gue pulang ke rumah, Mama gue tuh selalu nanyain, Ayudah uang mingguannya udah turun atau belum? Kabar gue nya gak ditanyain. Dan pas gue close mic tuh gue bilang ke Mama gue, Ma ini uang mingguan terakhir kan soalnya udah close mic. Dia malah jawab, Ayudah emang kalo udah close mic gak dikasih uang pasangon. Dan semenjak gue close mic, Mama gue tuh jadi jauh lebih perhatian sama gue. Gue lagi di kamar, dia nyamperin gue terus balik lagi. Sepuluh menit kemudian dia nyamperin gue lagi terus balik lagi. Seakan-akan dia tuh mastiin kalo gue tuh gak bakal bunuh diri. Dan semenjak gue close mic juga, Mama gue tuh sekarang gak mau nyuruh-nyuruh gue. Biasanya sebelum gue close mic, Kalo dia lagi masak, Dia tuh selalu, Ayudah tolong bantuin potongin kentang dong. Sekarang gak pernah lagi, Gue pengen bantuin potongin kentang, Gue megang pisau, Mama gue mau ngomel. Lu jangan bunuh diri ya. Waktu gue close mic kemarin, Itu banyak banget yang minta foto sama gue. Dan hampir semuanya itu, Ngomong ke gue itu rada ngeselin gitu. Bang lu kok dimintain foto yang seneng dong, Jangan sedih. Ini orang parah ya. Kan gue abis close mic, Ya wajarin aja lah kalo gue sedih. Kan gak mungkin gue abis close mic, Mal bilang, Eh sini sini minta foto sama gue, Gue ini lagi seneng banget. Akhirnya men, Akhirnya gue close mic juga. Ini ada momen yang gue tunggu-tunggu. Dan gue mau cerita, Gue ini sayang banget sama papa gue. Tapi papa gue tuh rada ngeselin, Waktu gue abis close mic kemarin, Mama gue tuh bilang, Ayudah ini namanya juga kompetisi, Wajarin aja ada yang menang ada yang kalah, Sabar ya. Papa gue dengan wajah kebapaannya, Dan muka garangnya, Nyamperin gue terus bilang, Berdasar lu anak gak tau diri. Udah diajak main film sama Radit, Malah filmnya di jelek-jelekin. Wajar aja lu dikeluarin. Lu gak tau terima kasih. Waktu gue lagi sedih, Papa gue malah ngebelain Radit. Mungkin dia lupa anak sebenernya itu siapa. Atau mungkin gue sama bang Radit ini adalah putra yang tertukar. Dan gue tuh inget banget, Gue masih inget banget, Waktu gue close mic gue tuh gak ngata-ngatain film Bang Radit. Gue cuma bilang, Gue main di film itu 8 detik. Dia tuh pengennya gue tuh bangga-banggin film Bang Radit. Maksud gue gini, Kalo gue bangga-banggin filmnya Bang Radit, Ya itu namanya gue bukan stand up comedy. Gue kayak SPG produk. Ya kalian jangan lupa ya nonton Marmut Merah Jambu, Filmnya bagus banget. Itu adalah film terbaik yang pernah dibuat oleh umat manusia. Kalian harus nonton. Kalo bisa nonton sekarang, Sebab hari Senin harga naik. Dan babak callback ini menurut gue adalah salah satu cara Buat perbaikin hubungan gue dengan papa gue. Yang sempat merenggang gara-gara gue close mic. Jadi Bang Radit, Om Indro, Tolong lah. Tolong. Tolong lolosin gue om. Nama gue Yuda, terima kasih. Yuda. Mungkin aku terlalu asik, Aku cuma mau nanya aja, Kamu callback dimana? Tadi liat waktunya udah abis, Jadi langsung ditutup. Harusnya di belakang ada. Secara keseluruhan sih sebetulnya menarik-menarik banget. Membuat, Sebetulnya aku melihat kamu lebih storytellingnya tadi ya. Storytelling. Walaupun juga berhasil tetap bagus. Cuman memang ada beberapa yang seharusnya kamu bawakan menjadi tidak dibawakan. Bagus banget. Walaupun mungkin nanti ada beberapa penilaian lagi. Tapi... Makasih om. Poin gue cuman satu aja. Lo kadang-kadang terlalu robotik gitu. Lo kadang-kadang kalo misalnya nyampe di panggung, Lo kayak dipencet tombolnya terus jalan sendiri. Ngerti gak maksudnya? Iya. Kira-kira itu aja saran yang paling bagus yang bisa gue kasih ke lo. Terima kasih. Makasih Bang. Terima kasih.